BSAI, seluruh atlet, semuanya bekerja keras, dan Saya minta betul-betul seluruh pengurus BSAI, seluruh atlet, semuanya bekerja keras, dan kita harapkan benar-benar dapat menorehkan prestasi yang maksimal, membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Ya Bapak Presiden tentunya sangat kaget ya dengan apa namanya mendapat kabar bahwa sepakbola nasional yang diwakili oleh sepakbola amputasi ini mampu menembus biala dunia, ini kan sejarah tentunya ya. Bapak Presiden cukup kaget juga dan penasaran seperti apa sih kira-kira nanti pertandingannya. Pak Kemenpora katanya semua fasilitas sudah disiapkan oleh Kemenpora, bisa bisik-bisik ke Pak Kemenseknek. Bisa ditambahin tidak Pak, ini biar untuk tambahan beliau-beliau yang ada di depan kita ini. Katanya oh bisa Pak, kita hanya nambah sedikit untuk sangung. Bapak Ibu sekalian ke tandingan yang akan diadakan di Turki tanggal 1-9 Oktober nanti sebesar 500 juta. Ya tentunya pada pertemuan kali ini Bapak Presiden memberikan motivasi kepada para pemain terkait dengan biala dunia nanti agar kita lebih semangat lagi. Karena tentunya di grup C ini tergabung dengan Argentina, Amerika serta Inggris ini kan bukan hal yang mudah ya. Tentunya ini pertemuan kali ini untuk menambah spirit serta motivasi para pemain seperti itu. Kalau saya sih nggak menganggap grup neraka sih karena saya juga yakin sama teman-teman kita juga mampu ibaratnya menghajar mereka gitu. Walaupun mereka memiliki pengalaman lebih dari kita. Keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi. Terus semangat. Buktikan kalian bisa. Kita bisa. Bukit 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 Buk